Guys, welcome back to my youtube channel bersama dengan saya, Dr. Fergie pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan tutorial dan juga memberikan highlight produk apa yang saya pakai untuk perawatan area mata yes, area mata ini seringkali berproblem tiga yaitu kerutan atau garis halus mata panda atau lingkaran hitam dan juga kantong mata entah itu kantong matanya dia lebih cekung ke dalam atau justru banyak lemaknya nah, guys pada kesempatan kali ini kalau saya lebih cenderung kantongnya itu sukanya ke dalam, apalagi kalau kurang tidur dan ada sedikit garis halus disini dan kalau kita lihat ada sedikit kantong mata nah ini benar-benar bare face tanpa ada makeup jadi ini saya baru aja cuci wajah dengan Lumispa dan saya sudah siap dengan tiga produk yang menjadi andalan saya oh sorry, ada satu lagi problem mata yang itu di bawah yang di atas adalah matanya turun ya kayak gini ya turun ya lama-lama dari matanya gede lama-lama mengecil jadi sipit karena kelopak matanya jatuh nah, ini adalah tiga produk yang akan membantu keempat masalah tadi nah, yang pertama aku gunakan True Faceline Corrector ini adalah Peptide Refining Gel jadi dia akan mengisi kolagen-kolagen yang hilang dengan peptidenya nah, saya selain gunakan di area mata saya juga gunakan di garis senyum sedikit dan juga di dahi ya, seperti ini di dahi yang ada garis kerutnya makanya agak tebel-tebel gini ya guys ya sebetulnya garis sedikit cuma ada disini tapi supaya menghindari garis yang lain karena kita tahu kalau kita ketawa gini ada garis disini ya yang memang masih hilang tapi kita kasih aja supaya tidak menjadi permanen jadi yang di ujung sudut dalam dan sudut luar ya tepuk-tepuk aja seperti ini ya untuk meresap nah lalu kita berikan ini dia ya, ini adalah serum mutiara atau True Face Essence Ultra yang memang baik untuk di wajah di leher dan di daerah mata bahkan di seluruh area yang ingin ditambahkan kolagennya ya, caranya cukup diputar aja memang kita tahu kolagen itu sangat penting sekali ya guys ya nggak cuma di area kulit di seluruh tubuh nah, ini terutama di daerah sini nah, aku juga pengen tambahkan kolagen di daerah mata ya, karena kan kan tadi saya bilang cenderungnya sukanya lebih cekung ya jadi kita isi dengan kolagen yang natural bukan dengan filler ya nah, ini caranya kita picit-picit ya, ke arah atas kita tarik terutama di daerah sini ya guys nah picit-picit aja sekitar 30 detik atau 20 detik dan kita tambahkan di area setunya nah ditarik-tarik ini kita lihat kan nah, ini saya tekan-tekan kan karena semakin kita picit dia haspeknya akan lifting terutama di area sini ya kita biasanya harus di foxy eyes di benang gitu ya ya boleh aja tapi lebih baik kita juga tambahkan dengan perawatan harian seperti ini akan lebih maksimal hasilnya ya karena dia dari dalam juga memberikan efek koleganisasi ya nah, setelahnya yang terakhir ini yang untuk mencerahkan dan juga sebetulnya membantu kantong mata yang puffy ya yang lebih cembung yang biasanya kalian lebih apa itu berisi gini ya lebih jendol gitu kan ya kalau kata orang itu juga bisa nah, kalau ini dirata-ratain aja agak picit ke atas sedikit seperti ini boleh oke jangan lupa terakhir di tap 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 supaya meresap walah selesai dan kita bisa lanjutkan dengan perawatan wajah saya biasanya lanjut toner dan lain sebagainya lanjut aja ke next video biar kalian gak bosan kelamaan bye 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 selamat menikmati